Halo there, bertemu lagi bersama saya, Marcelino Yudea Ginting. Saya akan menyampaikan secara singkat mengenai materi drama mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan tugas dari bahasa Indonesia saya yang diberikan oleh guru saya yang bernama Miss Desri Silaban. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai materi drama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draimoi yang artinya berbuat, bertindak, beraksi, dan lain sebagainya. Jadi, pengertian dari drama itu sendiri ialah karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimat-kalimat yang dinyatakan di dalamnya hampir semua berbentuk dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Ada kalimat yang tidak langsung, ada pula bagian prolog dan redlog-nya. Itulah pengertian dari drama. Kemudian kita akan membahas tentang struktur-struktur drama. Struktur drama ada lima yang pertama, ada prolog, dialog, epilog, konfiks, dan resolusi. Itulah struktur dari drama. Selanjutnya kita akan membahas beberapa bentuk dari drama. Bentuk-bentuk drama terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Berdasarkan bentuk sastra cakapannya terbagi ke dalam dua, yaitu drama puisi. Drama puisi ini ialah drama yang cakapannya disusun dalam bentuk puisi. Yang kedua, drama prosa. Drama prosa adalah drama yang cakapannya disusun dalam bentuk-bentuk prosa. Bagian yang kedua, berdasarkan sejian isinya. Berdasarkan sejian isinya ini terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, tragedi atau sering disebut drama duka. Tragedi ini ialah drama yang berisi kesedihan. Yang kedua, ada komedi atau sering disebut drama rian. Komedi ini adalah drama yang berisi lelucon-lelucon. Yang ketiga, tragi komedi. Tragi komedi ini adalah cakupan dari tragedi dan komedi. Ada duka dan ada rianya. Dan bagian ketiga adalah berdasarkan kuantitas cakapannya. Berdasarkan kuantitas cakapannya terbagi tiga bagian. Yang pertama, pantomim. Pantomim adalah drama yang tanpa menggunakan kata-kata. Yang kedua, mini kata. Adalah drama yang hanya menggunakan sedikit kata-kata. Yang ketiga, dialog monolog. Adalah drama yang menggunakan banyak sekali kata-kata. Itulah beberapa macam-macam dari drama. Kemudian unsur drama. Yang pertama, ada latar. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kedua, penokohan. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga, tema dan amanat. Yang keempat, ada dialog. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan drama. Ciri-ciri kebahasaan drama. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu pikiran atau yang dirasakan tokoh. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teknik dan langkah pementasan. Teknik dan langkah pementasan yang pertama, Memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perangkan Melalui dialog yang telah disusun oleh pengarang. Yang kedua, Memerankan tokoh yang kita perangkan Dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu Lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, gerak-gerik, atau gestur lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi drama. Semoga bermanfaat baik kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.